Unrivalet Medicine God Season 71 Bab 711 Tingkat Jenius Alam Surgawi Dengar atau tidak, aku tahu kalian semua jenius kelas 1 di alam bawah dengan harga dirimu sendiri. Namun, Cheng Jiang dengan sengaja menyeretnya keluar dan berkata dengan wajah serius, harga dirimu tidak bernilai sepeser pun di alam surgawi. Ye Yuan memandang Cheng Jiang dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, mungkin aku benar-benar tidak memiliki modal untuk menjadi sombong di depan seorang ahli sejati. Tapi di depanmu, Ye Yuan tidak selesai berbicara, tapi arti dari kata-katanya sudah sangat jelas. Dia, Ye Yuan, bangga. Sama bangganya seperti ketika dia berada di alam bawah. Ketika Cheng Jiang mendengar kata-kata Ye Yuan tetapi tidak menunjukkan ekspresi marah. Tujuan mereka berada di sini adalah untuk membuat para pendakwa itu patuh, biarkan mereka tahu bahwa setelah naik, mereka harus menyelipkan ekor mereka di antara kaki dan berperilaku. Kalau tidak, jika para penguasa ini semuanya sombong sampai ekstrim, bagaimana mereka akan mengaturnya? Perilaku Ye Yuan juga dalam harapan Cheng Jiang. Atau haruskah dia mengatakan, sikap setiap asjender hampir sama dengan Ye Yuan? Keduanya sebelumnya juga seperti itu. Sekarang, bukankah mereka masih patuh dan patuh? Hah, benarkah begitu? Lalu, aku harus melihat harga dirimu. Suara Cheng Jiang belum memudar ketika gelombang energi esensi yang kuat langsung jatuh ke arah Ye Yuan, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Penatua dan remaja lainnya di sana tidak tahan melihat dengan mantap. Mereka berlutut pada gerakan Cheng Jiang sebelumnya dan bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk membalas. Apa yang menjengkelkan adalah bahwa mereka berdua ahli rilem tanpa batas. Rilem tanpa batas tingkat pertama versus alam tanpa batas tingkat pertama dan mereka sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melakukan serangan balik. Mereka hanya berjuang sedikit sebelum kebobolan. Adegan itu sebelumnya bahkan membuat mereka agak ragu tentang kehidupan. Mungkinkah semua tahun budidaya ini dibudidayakan menjadi perut anjing? Atau apakah seniman bela diri alam surgawi semua kuat untuk tingkat semacam ini? Mereka berakhir seperti ini meskipun mereka adalah alam tanpa batas. Bukankah Ye Yuan, bocah yang baru saja menembus bocah tingkat surgawi traverse kedua, dihancurkan sampai setengah mati? Hei, Huang Tua, kau terlihat. Kelihatannya aneh. Pemuda itu tiba-tiba berkata kepada lelaki tua itu. Old Huang memandang Ye Yuan di sana, ekspresinya berubah tanpa sadar. Dia, kenapa dia benar-benar baik-baik saja? Ini, ini tidak benar. Huang Tua berkata dengan takjub. Di sana, Ye Yuan ditekan oleh aura Cheng Jiang, tapi dia benar-benar tenang dan tenang. Seolah-olah Cheng Jiang tidak melakukan apa-apa sama sekali. Namun, undulasi energi esensi kekerasan di sekitar Ye Yuan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa Cheng Jiang benar-benar menekan Ye Yuan. Huhu, penindasan energi esensi itu. Ini adalah langkah pembuka Anda. Tidak terlihat terlalu berarti bagiku, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Ekspresi Cheng Jiang jelek ketika dia berkata, Kamu, bagaimana ini mungkin? Kamu, seorang ascender, apalagi, hanya Traverse Divine tingkat dua, sebenarnya mampu menahan penindasan energi esensi. Aku tidak percaya. Cheng Jiang jelas tidak bisa menerima kebenaran ini. Oleh karena itu, ia mengumpulkan semua energi esensi di tubuhnya. Paksaan dari alam tanpa batas melumat Ye Yuan sangat banyak. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, menebal. Detik berikutnya, aura Ye Yuan sepenuhnya dirilis. Energi esensi kekerasan tiba-tiba meledak, memaksa penindasan Cheng Jiang segera. Cheng Jiang tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki sisa kekuatan untuk melakukan serangan balik. Terperangkap lengah sekaligus, ia dipaksa kembali oleh Ye Yuan sampai pantatnya jatuh ke tanah secara langsung. Ye Yuan mencibir dingin di hatinya tanpa henti. Jadi, metode Cheng Jiang, dia terlalu jelas. Hanya memanfaatkan waktu kultifasinya di alam surgawi yang lama. Untuk benar-benar berbicara tentang pemahaman terhadap dunia kultifasi, ia mungkin bahkan tidak lebih kuat dari ascender. Yang disebut penindasan energi esensi sebenarnya karena energi esensi alam surgawi tidak hanya lebih tebal dibandingkan dengan alam bawah, itu juga lebih murni dibandingkan dengan energi esensi alam bawah juga. Oleh karena itu, seniman bela diri yang berkultifasi di alam surgawi, energi esensi dalam tubuh mereka berkali-kali lebih murni dibandingkan dengan seniman bela diri alam bawah. Demikian pula, alam tingkat tanpa batas pertama, energi esensi dalam tubuh Cheng Jiang jauh lebih murni daripada Old Huang. Tapi bagaimana mungkin Cheng Jiang berpikir bahwa apa yang dipupuk Ye Yuan adalah spirit bristle 9 yang divine art yang menyebabkan kegemparan di seluruh dunia surgawi. Bahkan jika Ye Yuan berkultifasi di alam bawah, energi esensi yang diserapnya ke dalam tubuhnya juga disempurnakan dan diekstraksi melalui spirit bristle 9 yang divine art. Dibandingkan dengan Cheng Jiang, energi esensi Ye Yuan adalah dewa yang tahu berapa kali lebih murni. Oleh karena itu, dia yang ingin menggunakan energi esensi untuk menekan dan menangani Ye Yuan hanyalah lelucon. Ye Yuan tiba di alam surgawi, meskipun ia tidak dapat melompati alam dan bertarung dengan margin besar seperti di alam bawah, berurusan dengan prajurit tingkat bawah seperti Cheng Jiang masih dapat dicapai. Tidak mungkin, kan, ini, bocah ini sangat kuat. Di peron, Old Huang berseru kaget. Meskipun pemuda itu tidak berbicara, ekspresi wajahnya persis sama dengan yang Old Huang. Ketika kakak laki-laki Cheng Jiang melihat adegan ini, wajahnya tidak dapat membantu mengungkapkan ekspresi keheranan. Beberapa tahun ini, Cheng Jiang tidak pernah menjatuhkan bola sebelumnya ketika mengambil tindakan untuk berurusan dengan para pendaki alam rendah. Tidak menyangka bahwa hari ini, ia gagal total dalam tugas yang sangat sederhana. Wah, kamu sedang mencari kematian. Cheng Jiang tidak berharap benar-benar wajahnya tersapu oleh pendakian. Dia terbang dalam amarah hebat sekaligus dan akan melangkah maju dan bergerak. Tapi dia belum bergerak dan dihentikan oleh kakak. Cheng Jiang, jangan terburu-buru. Saat dia berkata, dia datang di depan Ye Yuan dan membungkuh dengan tangan terlipat di depan saat dia berkata, adik laki-laki memiliki energi esensi murni. Yang ini Yu Ming. Aku ingin tahu siapa nama adik-adik itu. Ye Yuan bukan orang yang terburu yang baru saja naik. Dia tahu hal-hal rilem surgawi seperti telapak tangannya sendiri. Kedua orang ini hanyalah tentara di sini untuk menjaga kolam kenaikan. Mereka masih memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka dan tidak bisa tersinggung sama sekali. Pada akhirnya, Ye Yuan hanya seorang penaik sekarang juga. Kekuatannya terlalu lemah. Sebelumnya, membuat langkah untuk berurusan dengan Cheng Jiang juga hanya menjatuhkannya, dan membuat mereka tidak dengan santai meremasnya. Karena Yu Ming ini memiliki niat untuk bersikap ramah sekarang, Ye Yuan tentu saja senang untuk menurutinya. Kamu menyanjungku. Yang ini Ye Yuan. Jadi, itu little brother Ye. Kakaku ini terlalu ceroboh ketika melakukan sesuatu. Baru saja, dia menyinggungmu. Tapi menahan para pendakwa juga merupakan tempat tugas saudara-saudara kita. Adik kecil Ye, tolong jangan tersinggung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kakak Yu terlalu sensitif. Masalah kecil ini, Ye ini tidak akan sampai sejauh membawanya ke hati. Yu Ming awalnya berpikir bahwa karena Ye Yuan masih muda dan kekuatannya juga tangguh, dia mungkin tidak akan terlalu santai. Tidak menyangka dia begitu lihai. Kecuali, karena ini, Yu Ming menganggap Ye Yuan lebih tinggi. Bocah ini pasti akan menjadi tokoh utama di masa depan. Paling tidak, dia akan menjadi eksistensi yang harus mereka perhatikan. Orang seperti itu, salah satu harus memusnahkannya segera sekarang atau berhubungan akrab sebelumnya. Paling tidak, orang tidak bisa menyinggung terlalu banyak. Haha, kalau begitu itu bagus, maka itu bagus. Energi esensi saudara kecil Ye begitu murni. Ini benar-benar tidak seperti seorang seniman bela diri yang baru naik. Yu Ming berkata sambil tertawa. Kakak Yu terlalu baik, hanya saja metode kultivasi yang kamu kembangkan ini sedikit istimewa. Untuk benar-benar meledak, aku mungkin tidak akan cocok dengan kakak Yu, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Kelihayan Yu Ming ini sangat dalam, ingin menguji Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menyerah dengan cerdik, dengan ringan meluncur ke topik ini. Selanjutnya, Ye Yuan hanya mengatakan bahwa dia bukan pasangan Yu Ming. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia bukan pasangan Cheng Jiang. Yang Yu Ming sedikit khawatir di dalam hatinya dan juga menyingkirkan pikiran menyelidik. Sambil tertawa lebar, dia berkata, Little Brother Ye terlalu sederhana. Bab 712 banding 712. Dibandingkan dengan alam bawah, ruang alam surgawi lebih stabil. Dao surgawi yang dikandungnya juga lebih ditumpuk dan komprehensif. Seniman bela diri memahami Heavenly Dao dan konsep relatif lebih mudah untuk melakukannya di alam bawah. Plus, ketebalan energi esensi sangat tinggi. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan seniman bela diri lebih dari level yang lebih kuat daripada alam bawah. Terutama untuk seniman bela diri yang baru saja naik, seniman bela diri di Fine Realm pada peringkat yang sama pada dasarnya akan menghancurkan mereka. Tapi perbedaan semacam ini perlahan akan menjadi kecil seiring dengan berlalunya waktu. Sedemikian rupa sehingga Aschenders alam bawah memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan seniman bela diri asli alam surgawi. Untuk dapat mencapai kondisi untuk kenaikan di bawah batasan realm bawah, bakat mereka sendiri benar-benar merupakan surga yang menentang keberadaan. Setelah mereka tiba di alam surgawi, begitu mereka terbiasa, terlepas dari apakah itu kultivasi atau konsep, ledakan letusan gaya akan terjadi. Hanya saja, situasi semacam ini berada di minoritas. Ini karena setelah mereka tiba di alam surgawi, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk pergi dan berkultivasi sama sekali. Bagi sebagian besar pendaki, kenyataan yang harus mereka pertimbangkan adalah tetap hidup. Bakat Little Brother Ye melebihi yang lain. Namun, karena kamu seorang penaik, apa yang harus dikatakan, kakak Yu masih harus menjelaskannya kepadamu, kata Yu Ming. Ye Yuan menganggup dan berkata, kakak Yu pergi saja dan katakan. Ye Yuan secara alami tahu bahwa kekuatan manapun yang dimiliki oleh alam bagian bawah, mereka harus melayani kekuatan itu setelah naik. Kami berdua bersaudara melayani kota kekuasaan kuno. Kota kekuasaan kuno milik Tanah Suci Afterglow Crimson. Menurut aturan Crimson Afterglow Holy Land, para pendaki harus melayani tanah suci selama 50 tahun setelah naik dari alam yang lebih rendah. Atau menyimpan poin prestasi yang cukup dan Anda dapat memperoleh kebebasan. Karena Little Brother Ye naik ke kota kekuasaan kuno saya, Anda secara alami harus melayani kota kekuasaan kuno saya. Kemewahan Tanah Suci, itu akan menjadi kesempatan lain. Pada saat itu, bahkan penatua brother, saya, harus meminta bantuan kepada Little Brother. Ketika Yu Ming berbicara, dia mengamati ekspresi Ye Yuan dari waktu ke waktu. Menurut pemikirannya, dengan kebanggaan Ye Yuan, dia pasti akan meledakannya ketika mendengar berita ini. Tapi siapa yang tahu bahwa wajah Ye Yuan hanya mengungkapkan ekspresi merenung, dan dia sepertinya tidak terkejut dengan situasi ini. Ye Yuan selesai mendengarkan dan berkata kepada Yu Ming dengan tangan tergenggam, ini hari pertama kakak di sini. Di masa depan, aku masih membutuhkan kakak Yu untuk memberikan lebih banyak bantuan. Yu Ming buru-buru berkata bahwa dia tidak berani. Kakak, aku, juga telah tinggal selama beberapa tahun di kota kekayaan kuno ini. Meskipun aku tidak dianggap sangat tangguh, aku masih memiliki beberapa koneksi di kota. Jika ada daerah di mana aku bisa berguna untuk Little Brother Ye, jangan ragu untuk membuka mulut anda. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkan kakak Yu. Yu Ming memimpin kelompok Ye Yuan yang terdiri dari empat orang ke sebuah aula besar yang luas di kota. Seorang penatua yang tampak seperti manajer menerimanya. Steward Lu, beberapa orang ini baru saja naik. Kami harus menyulitkan anda untuk mengatur token identitas untuk mereka, kata Yu Ming. Steward Lu melirik Ye Yuan dan rekannya. Sedikit jijik terungkap di matanya. Tapi dia menatap Yu Ming lagi dan berkata, heh, empat pendakwa datang sekaligus. Kamu, bocah ini, pasti sudah mengangkut barang bagus lagi kali ini, kan? Tapi Yu Ming tidak malu. Menarik Steward Lu ke satu sisi, dia diam-diam mendorongnya sesuatu. Bagaimana aku bisa melupakan Steward Lu ketika ada barang bagus? He he, benda ini, kamu jaga baik-baik, kata Yu Ming tersenyum. Steward Lu itu memiliki mata yang tajam. Dengan satu pandangan, dia melihat hal baik dan buruk, dan dia sepenuhnya puas dengan masalah ini. Menepuk pundak Yu Ming, dia berkata, masih kamu, bocah ini, yang masuk akal. Jika ada tugas yang baik di masa depan, aku tidak akan melupakanmu. Tapi Yu Ming tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku harus berterima kasih banyak kepada Steward Lu. Kedua orang saling bertukar pandang dan tersenyum. Semuanya disampaikan tanpa kata-kata. Hal semacam ini seperti mempersembahkan bunga pinjaman kepada Buddha, Yu Ming tidak pernah pelit. Steward Lu memiliki hubungan dekat dengan City Lord Manor, dan wewenangnya luar biasa. Yu Ming secara alami harus membangun hubungan baik dengannya. Setiap kali dia mengirim pendaki ke sini untuk mengumpulkan token identitas, dia akan selalu memberikan beberapa hal kecil kepada Steward Lu. Kalau tidak, tugas menjaga kolam kenaikan juga tidak akan jatuh ke kepala mereka. Jangan melihat Cheng Jiang mengerutu saat itu. Pekerjaan menjaga kolam kenaikan ini benar-benar pekerjaan yang mudah. Itu hanya sedikit suram. Tidak hanya mereka dapat memeras sedikit pendakwa, mereka bahkan tidak memiliki risiko bagi kehidupan mereka, dan juga memiliki banyak waktu untuk bercocok tanam. Pekerjaan seperti itu bukanlah yang bisa didapatkan semua orang. Steward Lu kembali, langsung melemparkan empat token identitas ke kelompok Ye Yuan yang terdiri dari empat dan berkata agak tidak sabar, ambil token dan darah tetes untuk membiarkannya mengakui master. Token ini, kalian menjaga sendiri. Jika kamu kehilangan itu, itu akan sama dengan kehilangan nyawa kecilmu. Ambil token, kalian bisa pergi ke utara kota dan melapor. Akan ada orang yang mengatur kalian untuk menambang biji. Berbicara sampai di sini, Steward Lu segera menutup mulutnya dan tidak berbicara, seolah merasa lelah bahkan untuk mengatakan sepatah katapun. Tapi Old Huang itu tidak tahan ketika dia mendengarnya. Dia berteriak di bagian atas suaranya, bijih saya. Apakah anda bercanda? Steward Lu sama dengan Yu Ming, mereka semua dan sudah lama terbiasa dengan sikap seperti ini dari para pendaki. Dia hanya berkata dengan dingin, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi juga. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, selama poin prestasi di dalam token identitasmu tetap ada di negara bagian dari 0 selama 10 hari, secara alami akan ada orang-orang yang datang untuk menghapusmu. Kota kekuasaan Purbaku tidak membuat orang-orang menganggur. Ekspresi Old Huang berubah ketika dia mendengar itu. Jelas, dia tidak berpikir bahwa masih ada hal seperti itu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1 di alam bawah, dihormati oleh semua. Tapi tiba di alam surgawi, dia benar-benar perlu menambang biji, hal semacam ini. Old Huang memikirkannya berulang-ulang dan juga tidak bisa menerimanya. Kecuali, dia juga tahu bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan dua tentara, apalagi yang lain. Bukan menambang biji, hanya ada jalan menunggu kematian. Steward Lu mencibir dingin ketika dia melihat ekspresi Old Huang dan berkata, bagus bahwa kamu dapat mempertimbangkan konsekuensinya. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kamu akan berharap kamu mati. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memberikannya mencoba. Bolehkah aku bertanya kepada Steward Lu, berapa banyak poin prestasi yang bisa kita dapatkan dengan menggali biji sehari? Dan berapa banyak poin prestasi yang kita butuhkan jika kita ingin mendapatkan kebebasan? Pemuda yang diam sepanjang waktu tiba-tiba membuka mulut untuk bertanya. Sepanjang jalan, Old Huang dan pemuda juga mengobrol beberapa kalimat dengan Ye Yuan. Semua orang sudah akrab satu sama lain. Nama pemuda ini adalah Su Cheng, usianya baru 50 tahun. Nama lengkap Huang Tua adalah Huang Tao tetapi sudah berusia 200 tahun. Untuk dapat berkultivasi ke alam tanpa batas menggunakan 50 tahun di alam bawah, Su Cheng ini juga benar-benar berbakat. Hanya saja kejeniusan seperti itu masih tidak bisa lepas dari nasib penambangan biji. Steward Lu menatap Su Cheng dengan tatapan merenung dan berkata sambil tersenyum, menurut produktivitasmu saat menambang biji, bervariasi dari 1 hingga 5 poin prestasi setiap hari. Untuk ingin mendapatkan kebebasan, poin prestasi yang diperlukan adalah 100 ribu. Su Cheng dan Huang Tao tidak bisa menahan napas dingin ketika mereka mendengar itu. Menggali biji sehari hanya bisa mendapatkan 5 poin paling banyak. Bahkan jika mereka menghitung berdasarkan 5 poin prestasi, bagi mereka yang ingin menyimpan hingga 100 ribu poin prestasi, 50 tahun tidak cukup sama sekali. Tidak mungkin sampai sejauh mana mereka harus menggali biji 50 tahun, kan? Su Cheng memiliki dorongan untuk membelas Steward Lu menjadi dua. Dia hanya menggunakan 50 tahun untuk berkultivasi naik di alam bawah. Saat dia tiba di alam surgawi, dia harus segera menggali 50 tahun biji. Siapa yang dia provokasi? Tetapi dia sama sekali tidak bisa memahami kultivasi Steward Lu ini. Setidaknya, dia bisa memastikan bahwa pihak lain jauh lebih kuat daripada dia. Jika dia bergerak, itu sama dengan mencari kematian. Bab 713 Tidak banyak prinsip yang bisa dikatakan di bawah langit. Dunia seniman bela diri itu kejam untuk memulai. Poin ini tidak berkurang di alam surgawi tetapi diperkuat. Seniman bela diri yang lebih rendah tidak termasuk dalam kekuatan sama sekali, dan kekuatan mereka relatif di sisi yang lebih lemah juga. Mereka secara alami adalah sasaran empuk untuk dieksploitasi. Bagi para pendaki yang tidak tahu cerita di dalamnya, mereka dipenuhi dengan kerinduan terhadap alam surgawi, berpikir bahwa tempat ini adalah dunia yang indah, surga seniman bela diri. Tetapi hanya setelah mereka naik barulah mereka menemukan bahwa ini sama sekali tidak terjadi. Bahkan seniman bela diri asli realm divine juga dieksploitasi oleh seniman bela diri tingkat tinggi. Untuk ingin mengukir jalan, bagaimana bisa mudah? Seniman bela diri yang mampu berkultivasi ke puncak di alam surgawi membutuhkan kemauan yang lebih besar dan bakat yang lebih luar biasa. Kalau tidak, mereka hanya bisa memudar ke kerumunan. Ini, mungkinkah selain dari menambang biji, tidak ada cara lain untuk mendapatkan poin prestasi. Huang Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Heh, tentu saja ada. Tapi apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya? Stewart lu berkata dengan pandangan menghina. Pada hari ini-hari ini, Huang Tao sudah dikalahkan berkali-kali. Tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Stewart lu, doakan katakan. Stewart lu melambaikan tangannya dan berkata, Yu kecil, hal-hal ini, Anda ceritakan kepada mereka. Orang tua ini memperkenalkan hal-hal ini sepanjang hari. Sangat menyusahkan sampai mati. Yu Ming mengakui dan berkata kepada Huang Tao, statusmu sekarang hanyalah penghuni sementara kota kekuasaan kuno. Hanya setelah kalian menghemat seribu poin, akankah kau memiliki kualifikasi untuk menjadi penduduk resmi kota kekuasaan kuno? Pada saat itu, kalian semua bisa menjadi seperti kami, menjadi penjaga kota kekuasaan kuno. Tentu saja, kalian masih bisa menemukan pekerjaan lain. Pekerjaan ini semua memiliki poin prestasi sebagai upah. Mereka secara alami jauh lebih baik daripada menambang bijih. Untuk mendapatkan poin prestasi saat ini, maka Anda hanya dapat melakukan misi. Tapi saya katakan kepada Anda, angka kematian misi sangat tinggi. Bahkan kita tidak berani dengan mudah mengambil misi. Jika itu kalian. Arti dari kata-katanya adalah bahwa kalian semua terlalu lemah. Hehehe, little you, mengapa kamu berbicara begitu implisit? Seniman bela diri seperti kalian yang baru saja naik, aku belum pernah melihat orang-orang yang mengambil misi kembali sebelumnya. Stewart lu menambahkan kalimat di sampingnya secara tidak tepat waktu. Ketika semua orang mendengar, hati mereka menegang. Bukankah angka kematian ini agak terlalu tinggi? Watak Huang Tao mengempis karena ini. Misi dengan mortalitas 100 persen, apakah dia berani menerima? Biji tambang lebih baik patuh. Stewart lu, aku ingin tahu apakah ada misi yang bisa dilakukan para alkemis. Ye Yuan yang tidak berbicara selama ini tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Menuju cara manajemen kota kekuasaan kuno, Ye Yuan tidak terkejut. Agar kekuatan ingin berkembang, mereka pasti harus mengeksploitasi kepentingan seniman bela diri tingkat bawah, membiarkan yang kuat menjadi lebih kuat dari sana. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa status alkemis di alam surgawi pada umumnya sangat tinggi. Karena itu masalahnya, mengapa dia tidak muncul dengan identitas seorang alkemis? Stewart lu menatap Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, kamu seorang alkemis. Tepat sekali. Stewart lu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada gunanya. Anda hanya alam traversing suci dan juga tidak bisa memperbaiki pil obat TR6. Misi di bawah TR6 semuanya tidak memiliki poin prestasi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak bisa memperbaiki pil obat TR6, saya masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Bisakah saya menyulitkan Stewart lu untuk membantu saya memeriksa sedikit? Hadiah sederhana ini, hanya anggap itu sebagai hadiah pengantar yang saya berikan kepada Stewart lu. Ye Yuan dengan santai mengambil obat roh TR6, melewatinya di depan Stewart lu. Stewart lu menerima obat roh dan berkata dengan terkejut, meskipun obat roh TR6 tidak dianggap banyak di alam surgawi, mereka adalah barang langka di alam bawah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Junior juga kebetulan-kebetulan menemukan satu tangkai. Berpikir bahwa aku tidak bisa menggunakannya untuk diriku sendiri untuk saat ini, mungkin juga memberikannya kepada Senior sebagai bantuan. Obat roh ini bukan item dunia yang tak berujung tetapi diperas oleh Ye Yuan di wilayah Demon God terlarang. Sebenarnya, dia masih memiliki banyak obat-obatan roh. Tapi dia jelas tidak bisa membawa mereka keluar. Logika seorang pria yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya, dia masih mengerti itu. Sebenarnya, Ye Yuan mampu memperbaiki pil obat TR6 sekarang. Tapi setelah memasuki alam surgawi, Ye Yuan tidak ingin terlalu mengekspos dirinya. Sebelum sayapnya digembungkan, mengekspos dirinya secara berlebihan hanya akan menimbulkan bencana fatal. Meskipun wilayah alam surgawi itu luas, Balai Pengobatan Raja adalah salah satu dari delapan tanah suci super besar. Kekuatannya sangat besar. Betapa kuatnya kekuatan tanah suci itu, para seniman bela diri biasa tidak mampu memahaminya. Jika ada desas-desus yang bocor ke telinga Jichanglan, maka kerugiannya lebih besar dari keuntungannya. Bahkan di alam surgawi, mereka yang dapat melompati alam dan memperbaiki pil obat juga sangat langka. Jika dia membangun reputasinya dan membangkitkan perhatian orang-orang yang taat dan berhati-hati, itu tidak baik. Jichanglan terlalu akrab dengannya. Jika dia membiarkannya melihat pil obat yang dia perbaiki sendiri, dia pasti akan mengenalinya dengan sekali pandang. Orang bisa mengatakan bahwa setelah tiba di alam surgawi, bahaya ada di sekitar. Steward Lu ini juga tidak sopan, segera meminum obat roh. Heh, kamu, bocah ini, memiliki mata yang cerdas. Lupakan saja, aku tahu kamu tidak berdamai dengan menambang bijih. Misi para alkemis, tentu saja ada. Tapi jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, jangan salahkan ini lama pria. Kata Steward Lu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, Steward Lu. Dimanapun orang berjalan, orang-orang yang terluka dan orang-orang sakit selalu hadir. Kemampuan alkemis yang paling berakar dalam hati orang adalah memurnikan pil. Tapi pil pemurnian tidak bisa sepenuhnya mencakup segalanya sang alkemis. Selama seseorang mahir dalam teori pengobatan, para alkemis tingkat rendah bisa juga memperlakukan seniman bela diri tingkat tinggi. Jika Ye Yuan, seorang kaisar alkimia yang ditinggikan, dikurangi menjadi menggali bijih, maka dia benar-benar bisa memukul kepalanya dan mati. Steward Lu mengeluarkan tablet batu giok dan melemparkannya ke Ye Yuan, mengatakan, Wah, ini adalah misi alkemis. Minimal adalah tier 6. Anda harus terlihat baik. Jangan salahkan saya tidak memperingatkan Anda, menjangkau di luar jangkauan Anda di alam surgawi dapat kehilangan Anda hidup Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak atas pengingat Steward Lu. Junior mengerti. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan menerima tablet biok dan memasukkan indera surgawi di dalamnya. Banyak misi dicetak di dalam otak Ye Yuan. Seperti yang dikatakan Steward Lu, sebagian besar misi alkemis semuanya mencari pil. Namun, selalu ada beberapa penyakit sulit dan aneh yang tidak mudah diobati dan perlu mencari ahli alkimia. Ye Yuan menyapu misi, lalu mengembalikan tablet batu giok ke Steward Lu dan berkata, Saya telah membuat tanda pada misi yang ingin saya ambil. Saya harus menyusahkan Steward Lu untuk membantu saya mengambil misi. Ketika Steward Lu mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan rasa curiga. Arti kata-kata Ye Yuan sepertinya dia mengambil lebih dari satu misi. Ketika dia menenggelamkan perasaan surgawi di dalam tablet batu giok, tangannya tanpa sadar gemetar dan dia hampir membuang tablet batu giok itu. Kamu, apakah kamu mencari mati? Mengambil begitu banyak misi dalam sekali jalan. Steward Lu menatap Ye Yuan seperti dia melihat hantu. Uh, adakah yang tidak pantas? Ye Yuan berkata dengan ragu. K, kamu, benar-benar membuat marah orang tua ini sampai mati. Jika bukan karena obat roh, orang tua ini bahkan tidak akan peduli untuk peduli padamu. Setiap kali kamu mengambil misi, City Lord Manor harus mengurangi 20% poin prestasi. Kamu mengambil begitu banyak misi dalam sekali jalan, tetapi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu akan langsung dilenyapkan oleh City Lord Manor. Steward Lu memiliki sikap yang diharapkannya lebih baik darinya. Baru saat itulah Ye Yuan tiba-tiba menyadari. Tetapi dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas peringatan Steward Lu. Namun, beberapa misi ini sangat sederhana. Tidak ada salahnya. Bab 714 banding 714. Sederhana. Nak, kamu terlalu naif. Beberapa misi yang kamu pilih ini, sudah ada cukup banyak leluhur alkimia tingkat tinggi yang menerima mereka sebelumnya di kota. Tapi mereka semua gagal. Apakah kamu, seorang bocah nakal yang baru saja naik, benar-benar berpikir bahwa Anda luar biasa. Steward Lu berkata dengan geram. Mata anak lelaki ini tinggi di atas kepalanya. Kemudian ketika dia menderita kerugian besar, ingin menyesal akan terlambat. Jika dia tidak bisa menyelesaikan misi dalam 10 hari, dengan status poin 0 YY saat ini, dia harus dihancurkan. Uh, leluhur alkimia, kan? Nenek moyang alkimia tidak ada di mata Ye Yuan. Ye Yuan memiliki penampilan seperti dia tidak mengatakan apa-apa. Steward Lu melihat bahwa bocah ini dengan jelas memutuskan hatinya. Dia tiba-tiba membuang ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, Heh, orang tua ini hanya mengingatkanmu karena obat roh. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka itu juga terserah kamu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Terima kasih banyak, senior. Ekspresi Steward Lu menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Yu Ming tidak berbicara sepanjang sisi tetapi mengambil adegan ini sepenuhnya ke matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius jalur marsial. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih seorang alkemis. Melihat Ye Yuan yang penuh dengan penampilan percaya diri, dia setidaknya memiliki kekuatan alchemy sovereign realm juga. Hanya bagaimana anak ini berkultivasi. Kepribadian Yu Ming lebih dari roti yang dioleskan di kedua sisi. Dia sangat populer di kota kemewahan kuno ini dan mendapat cukup banyak teman baik. Bahkan Steward Lu ini juga memandangnya dengan perhatian khusus. Hanya saja meskipun Ye Yuan tangguh, dia masih naik. Menurut pemikiran Yu Ming sebelumnya, Ye Yuan setidaknya harus menggali beberapa tahun biji di gua juga. Apakah cacing atau naga? Itu akan terlihat setelah periode waktu tertentu. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak berkenan untuk menggali biji sama sekali dan benar-benar ingin mengambil misi alkemis segera? Yu Ming tahu bahwa misi alkemis tidak hanya memiliki risiko rendah, tetapi hasilnya juga tinggi. Dibandingkan dengan misi-misi yang mempertaruhkan nyawa seseorang untuk seniman bela diri, misi alkemis praktis tidak memiliki risiko. Paling-paling, itu hanya memiliki beberapa poin pahala dikurangi oleh City Lord Manor. Alkemis dengan kemampuan semuanya tidak kekurangan poin merit ini. Tapi Ye Yuan berbeda. Dia adalah seorang pemula yang lengkap dan mengucapkan yang tidak memiliki poin prestasi sama sekali. Selain itu, Ye Yuan paling tidak hanya penguasa alkimia. Bagaimana dia menyelesaikan misi tingkat 6 dan di atas. Jika Ye Yuan benar-benar mencari kehancurannya sendiri, maka lupakan juga. Tetapi jika Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan ini, maka dia benar-benar harus berteman dengan benar. Adik kecil Ye, kamu baru saja tiba dan juga tidak tahu banyak tentang situasi di kota. Bagaimana dengan, Ye ini menjadi penuntunmu? Ye Ming maju atas kemauannya sendiri untuk mengajukan. Tapi kata-kata Ye Ming membuat Steward Lu mengungkapkan ekspresi terkejut. Karakter Ye Ming, dia secara alami sadar. Dia sebenarnya bersedia menjadi pemandu pria ini. Mungkinkah bocah ini benar-benar memiliki keterampilan? Namun, dia memikirkan melalui tautan ini dengan sangat cepat. Ye Ming benar-benar melihat bahwa bocah ini gila-gilaan, jadi dia ingin mempertaruhkannya. Oleh karena itu, dia melirik Ye Yuan dengan pandangan menghina. Biarkan mereka membuangnya dengan itu. Eiter Wei, apa yang harus dikatakan, sudah semua dikatakan. Mengenai sukarelawan Ye Ming atas layanannya, Ye Yuan secara alami tidak akan menolak. Dia benar-benar tidak menyadari situasi di kota kemewahan kuno ini. Memiliki ular lokal sebagai pemandu masih cukup baik. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Yu, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Haha, kami, saudara-saudara merasa seperti teman lama di pertemuan pertama. Apa artinya hal kecil ini? Cheng Jiang, Anda kembali ke kolam kenaikan terlebih dahulu. Saya akan menemani saudara kecil Ye berjalan satu putaran, Yu Ming diinstruksikan. Sepanjang jalan, Cheng Jiang sangat meragukan tindakan Yu Ming. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan mampu menyelesaikan misi alkemis ini sama sekali. Benar-benar lelucon. Bisakah seorang alkemis yang bahkan tidak memiliki lencana bisa dipercaya? Tapi antara dia dan Yu Ming, selalu Yu Ming yang memimpin. Melihat Yu Ming menginstruksikan dia, dia mengambil inisiatif untuk pergi juga. Adapun Huang Tao dan Xu Cheng, mereka tentu sangat penasaran juga. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk bermalas-malasan di sini. Mereka hanya bisa pasrah pada nasib dan melapor ketambang. Keluarga Gu, salah satu dari tiga keluarga aristokrat agung kota kekuasaan kuno. Di antara misi yang diambil Ye Yuan, ada satu yang dikeluarkan oleh keluarga Gu. Poin jasa misi ini adalah yang tertinggi di antara semua misi, itu adalah 500 poin prestasi penuh. Jika itu menggali biji, seseorang harus menggali 100 hari penuh. Poin pantas sangat berharga di kota kekuasaan kuno. Bahkan satu poin prestasi juga tidak mudah diperoleh. Sepanjang jalan, Ye Yuan mendengarkan penjelasan Yu Ming, dan dia juga memiliki semacam patokan di hatinya. Orang seharusnya tidak berpikir bahwa biji penambangan adalah pekerjaan sederhana. Ingin mendapatkan 5 poin prestasi setiap hari, itu sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Jika keberuntungan seseorang tidak menantang surga dan menggali kristal-kristal esensi bumi yang sangat berkualitas tinggi, hanya dengan demikian seseorang dapat memperoleh 5 poin. Di bawah sebagian besar keadaan, hanya ada 2 hingga 3 poin prestasi. Untuk seniman bela diri yang baru saja naik, biji pertambangan adalah satu-satunya metode untuk mendapatkan poin prestasi. 500 poin prestasi, bahkan untuk ular lokal seperti Yu Ming, itu juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Karena energi esensi alam surgawi yang tebal, kualitas kristal esensi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kristal esensi bermutu tinggi alam bawah. Sepotong kristal esensi bumi setara dengan seribu keping kristal esensi bermutu tinggi. Kristal esensi biasa hanyalah sampah di alam surgawi. Mem, bukankah ini saudara muda Yu? Mengapa kamu bebas hari ini untuk datang dan menemukan kakak penatua, aku, untuk minum anggur? Ye Yuan dan Yu Ming baru saja tiba di luar pintu masuk keluarga Gu ketika seorang pria parubaya yang tampak seperti manajer berjalan keluar dan mulai menyapa Yu Ming segera. Heh, kemana Big Brother Gu Hong pergi? Yu Ming menyapa dengan senyum, tampak sangat dekat dengan pihak lain. Huh, kakak muda, jika kamu datang mencari kakak laki-laki untuk minum anggur, itu harus berubah ke hari lain. Kepala keluarga membuatku pergi ke Stewart Lu di sana untuk membatalkan misi yang dikeluarkan di sana sebelumnya. Baru-baru ini, selalu ada beberapa sampah para alkemis, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan menjalankan misi keluarga Gu. Pada akhirnya, mereka semua tidak hidup sesuai dengan nama mereka, membuat kepala keluarga marah. Gu Hong berkata tanpa daya. Ketika Yu Ming mendengar, ekspresinya tidak bisa membantu menjadi canggung, seolah-olah Gu Hong berbicara tentang dia. Gu Hong juga orang yang tajam. Begitu dia melihat ekspresi Yu Ming, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Melihat penampilanmu, mungkinkah kamu di sini untuk misi ini? Heh, sejak kapan adik laki-laki, kemampuanmu tumbuh untuk benar-benar menjadi seorang alkemis. Tapi saat dia berbicara, wajah Gu Hong berubah. Yu Ming tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dan hanya bisa berkata, bukan karena adik kecil ini yang mengambilnya, tetapi adik laki-laki kecil ini menerimanya. Tetapi saya merasa bahwa adik kecil Ye memiliki kemampuan. Mengapa tidak? Biarkan dia coba. Sebenarnya, Yu Ming tidak memiliki kepercayaan diri dalam hatinya juga. Setelah semua, ranah kultifasi Ye Yuan ditempatkan di sana. Dia juga tidak berharap bahwa sikap keluarga Gu saat ini terhadap orang-orang yang melakukan misi ini sebenarnya seperti ini. Jika dia tahu itu sejak lama, dia tidak akan sengaja terlibat dalam situasi yang berantakan. Keluarga Gu adalah salah satu dari tiga keluarga aristokrat besar kota Opulenskuno, itu adalah eksistensi yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah City Lord Manor. Jika dia menyinggung keluarga Gu, mereka bisa mencubit tidak ada orang seperti dia mati dengan satu tangan. Seseorang seharusnya tidak memandangnya menyapa Gu Hong ini sebagai saudara. Status Gu Hong adalah dewa yang tahu berapa kali lebih tinggi darinya. Untuk dapat memanjat garis Gu Hong ini, Yu Ming mengeluarkan harga yang sangat tinggi juga. Tetapi jika Yu Ming menyinggung keluarga Gu, Gu Hong pasti akan menghadapinya tanpa rasa hormat. Wajah klan keluarga besar tidak mentolerir pencemaran nama baik. Awalnya berpikir bahwa Gu Hong akan memberinya sedikit pertimbangan untuk wajahnya, yang tahu bahwa saat dia mendengar, ekspresinya langsung turun. Adik Yu, kamu menyulitkanku di sini. Misi keluarga kita ini, apakah kamu masih tidak jelas? Beberapa leluhur alkimia tingkat tinggi di kota semuanya pada akhir kecerdasan mereka. Bahkan jika mereka yang mengambil misinya adalah pemula, mereka setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia juga. Bocah ini bahkan tidak memiliki lencana. Di sini untuk melihat ikan di air berlumpur sekilas, kan? Bab 715. Kata-kata Gu Hong tidak sedikitpun sopan, tidak memberi yeyuan sedikitpun wajah sama sekali. Mengucapkan kata-kata seperti itu di depan orang lain tidak hanya memukuli orang, itu juga sangat menghina orang. Kecuali, Gu Hong, sebagai kepala pelayan keluarga Gu, ia memiliki kekuatan dan kekuatan untuk tidak menghormati orang. Hanya alam surgawi traversing kecil-kecil. Dia sama sekali tidak menganggapnya penting. Ini, Yu Ming ditempatkan di sana, sangat canggung. Adik Yu, jangan salahkan kakak adik karena tidak memberi Anda wajah, serius kalau bocah ini terlalu tidak bisa diandalkan. Anda tidak memikirkannya dengan saksama. Bisakah bocah alam surgawi traversing mengobati penyakit nona-nona terlambat? Masih mudah bagi hal-hal yang harus diselesaikan melalui diskusi dengan saya, tetapi jika Anda membuat kepala keluarga gelisah, Anda tahu konsekuensinya. Gu Hong berkata tanpa menyayangkan pertimbangan untuk wajahnya. Yu Ming tidak bisa menahan kaget ketika dia mendengar itu. Itu hanya mengambil misi. Dia juga tidak menyangka akan seperti ini. Dia menatap Gu Hong dan melirik yeyuan lagi, dan memperhatikan bahwa yeyuan memiliki penampilan yang acuh tak acuh seolah-olah dia tidak memikirkan sikap Gu Hong. Mungkinkah yeyuan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berhasil? Yu Ming tidak bisa menahan untuk mengingat penampilan yeyuan ketika dia baru saja naik. Sepertinya itu ekspresi ini juga. Pada saat itu, Yu Ming juga berpikir bahwa yeyuan akan hancur dengan satu pukulan. Siapa yang tahu bahwa Cheng Jiang sendiri terpaksa tunduk? Jika keterampilan alkimia yeyuan benar-benar sangat luar biasa, ia pasti bisa menjadi tokoh utama yang akan menimbulkan sensasi di kota kekuasaan kuno di masa depan. Hanya saja penyakit mis sulung keluarga Gu, Yu Ming sadar tentang hal itu. Begitu banyak pusat kekuatan alkimia leluhur semuanya bingung apa yang harus dilakukan. Bisakah yeyuan melakukannya? Jika dia membuat kepala keluarga-keluarga Gu marah, akibatnya ini berjudi atau tidak? Kakak Penatua, biarkan dia mencobanya. Adikku ini adalah Tabib Surgawi Alcemi Pat. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Jika ada masalah, Yu ini akan memikulnya. Yu Ming mengatakan kalimat ini atas perintah kekuatan gaib. Yeyuan melirik Yu Ming sedikit terkejut tapi masih tidak membuat suara. Haha, kau memikulnya. Bisakah kau memikulnya? Oh, Yu kecil, aku tidak berpikir bahwa kau bisa sangat sombong hanya karena aku biasanya memanggilmu sebagai adik laki-laki. Sekali kepala keluarga marah, bahkan aku bisa, aku menanggungnya. Atas dasar apa kau bisa memikulnya? Seorang bocah nakal yang bahkan tidak memiliki lencana alkemis, masih Tabib Surgawi Alcemi Pat, jatuhkan. Gu Hong memukul jatuh tanpa mempertimbangkan perasaan. Kamu, kata-kata Penatua Broter agak terlalu menghina. Yu Ming marah sampai wajahnya berubah hijau. Biasanya, dia tidak menunjukkan kurangnya, kesalahan berbakti kepada Gu Hong. Siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya tak tahu terima kasih. Bukan saja dia tidak berguna dalam keadaan darurat, kata-kata yang dia ucapkan bahkan sangat menyebalkan. Heh, ini menghina. Oh, Little Yu, biasanya, aku melihat kamu cukup cerdik. Kenapa kamu berpura-pura kacau hari ini? Memanggilmu sebagai adik laki-lakiku karena kamu bijaksana. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Anda sejajar dengan saya? Nada bicara Gu Hong berangsur-angsur menjadi dingin, mengejutkan Yu Ming. Meskipun Gu Hong adalah seorang pelayan, dia adalah kepala keluarga-keluarga Gu. Otoritasnya luar biasa. Untuk benar-benar berurusan dengan orang seperti Yu Ming, itu terlalu mudah. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seseorang menepuk pundaknya dua kali dari belakang. Memutar kepalanya, itu sebenarnya Ye Yuan. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, Kakak Yu, ayo pergi. Penghinaan yang dia berikan hari ini, kamu akan kembali kepadanya sepuluh kali lipat di lain hari. Gu Hong tidak pernah menatap Ye Yuan tepat di mata selama ini. Mendengar Ye Yuan berbicara omong kosong liar, pada saat ini, dia tertawa dan berkata, Pang, tidak takut angin menyumbat lidahmu ketika berbicara besar. Di kota kekuasaan kuno ini, orang-orang dapat mempermalukan aku, Gu Hong, memang ada. Namun, orang itu jelas bukan anda. Bukan aku, ini dia. Ye Yuan menggunakan jarinya untuk menunjuk Yu Ming. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Ekspresi Yu Ming berkedip tanpa henti, menggertakkan giginya, dan pergi bersama Ye Yuan. Sementara Gu Hong memandang ke belakang Ye Yuan dengan wajah muram dan berkata dengan sinis dingin, Heh, seorang pang yang datang dari siapa yang tahu di mana. Sombong sekali, untuk berani berbicara seperti ini kepada orang tua ini, benar-benar lelah hidup. Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Ming menyusul Ye Yuan dan bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Sepertinya aku terlalu memikirkan masalah ini. Karena keluarga Gu memiliki sikap ini, maka mari kita mulai dari misi sederhana. Uh, misi mana yang lebih sederhana? Yu Ming tahu bahwa Ye Yuan melakukan 7 hingga 8 misi dalam satu napas. Dia sudah tahu isi misi ini. Dalam pandangannya, sepertinya tidak ada satupun yang selesai. Ada banyak misi alkemis, tapi ada cukup banyak leluhur alkimia di kota. Jadi misi yang bisa diselesaikan pasti sudah selesai. Sisanya pada dasarnya semua misi yang leluhur alkimia ini tidak dapat menyelesaikan. Misi seperti ini, mana yang mudah? Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, Yang ini. Yu Ming membawa Ye Yuan ke kediaman di timur kota dengan cemas dan ragu-ragu. Tempat tinggal itu tidak besar, tetapi sangat indah. Di Ancient Opulence City, untuk dapat memiliki tempat tinggal seperti itu, kekuatan mereka benar-benar dipanggang. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Jun Tianyu ada di sana? Kami di sini untuk misi yang Anda keluarkan. Yu Ming merasa tenggorokannya agak kering. Karena Jun Tianyu ini adalah pendekar pedang nomor satu kota Opulence Kuno, sebuah pembangkit tenaga listrik surga pencerahan. Jun Tianyu ini adalah legenda kota kekayaan Kuno. Bahkan City Lord, yang mulia, juga menunjukkan rasa hormat padanya. Sosok besar seperti itu, hanya menginjak kakinya bisa membuat kota kekuasaan Kuno bergetar. Pintunya tidak terkunci. Masuklah, suara seorang pria paru baya datang, tampak agak usang. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia mendorong pintu langsung dan masuk. Yu Ming memikirkannya dan mengikutinya juga. Ye Yuan melewati aula utama dan langsung memasuki bangsal belakang. Dengan ringan mendorong membuka pintu, seorang pria berpakaian putih saat ini duduk di samping tempat tidur dengan wajah kuyuh. Meskipun itu tidak disengaja, aura di tubuh pria itu sangat kuat. Pria ini jelas Jun Tianyu. Seorang wanita berbaring di tempat tidur. Wanita itu kurus dan kurus dan sudah berada di ranjang kematiannya. Melihat duo Ye Yuan masuk, alis pria itu tidak bisa membantu sedikit merajut saat dia berkata dengan sedih, alam melintasi surgawi. Kau lah yang mengambil misi. Yu Ming mengenakan pakaian City Lord Manor padanya. Jelas, tidak mungkin untuk mengambil misi. Kemudian hanya ada bocah realm traversing divine ini. Pernapasan lemah, jiwa surgawi redup, ada tanda-tanda hari-harinya sedang dihitung. Jika senior Jun punya waktu untuk meragukan apakah Ye ini memiliki kemampuan, lebih baik biarkan aku mendiagnosis dulu, kata Ye Yuan dengan dingin. Tubuh Jun Tianyu tidak bisa menahan diri sedikit gemetar ketika dia mendengar itu, dan dia berkata, Wah, jangan main-main denganku. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Kata-kata ini diucapkan dengan niat membunuh. Tapi di samping, Yu Ming gemetaran di sepatu botnya. Jangan melihat penampilan Jun Tianyu yang halus dan elegan. Dia membuat nama untuk dirinya sendiri melalui pembantaian. Meskipun dia sudah tidak menunjukkan keahliannya di depan orang selama beberapa tahun, tidak ada yang berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak berbahaya. Memang, misi yang diambil Ye Yuan, tidak ada yang mudah ditangani. Berpikir sampai di sini, Yu Ming tidak bisa menahan berkeringat dengan ketakutan untuk Ye Yuan diam-diam. Tentu saja, dia juga berkeringat dingin untuk hidupnya sendiri. Ye Yuan duduk di samping tempat tidur dan mulai membaca denyut nadi wanita itu. Segera, alis Ye Yuan mulai berkerut. Jun Tianyu sudah kesal untuk memulai. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Ekspresi Ye Yuan persis sama dengan orang-orang yang datang di masa lalu. Jelas, bingung apa yang harus dilakukan lagi. Api amarah di dalam hatinya saat ini tidak memiliki tempat untuk melampiaskan, tetapi ada orang-orang yang tidak takut mati datang untuk menyerahkan diri ke rumahnya. Aku bertanya-tanya, berapa banyak wanita yang dimiliki senior Jun? Ye Yuan tiba-tiba bertanya kalimat tanpa sajak atau alasan. Bab 716 banding 716. Saat kata-kata ini keluar, suhu di rumah itu langsung turun beberapa derajat. Yu Ming terkejut dan buru-buru menarik Ye Yuan dan berkata dengan lembut, leluhurku yang kecil, jangan bicara omong kosong. Lord Jun sangat marah kepada seorang wanita saat itu, membunuh sampai kota kekayaan kuno terbalik, langsung memusnahkan klan keluarga besar. Dan wanita itu justru yang ini di depan matamu. Manik-manik keringat di Yu Ming sudah menetes. Ye Yuan hanya menyentuh tempat yang sakit. Jun Tianyu memiliki dua hal yang paling terkenal di kota kekuasaan kuno. Yang pertama adalah dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Dan yang kedua adalah kegilaannya. Arti kata-kata Ye Yuan sebelumnya mengatakan bahwa Jun Tianyu jatuh cinta. Bukankah itu mematikan? Anak muda, apakah kamu di sini untuk dengan sengaja mengolok-olok yang mulia? Jika itu benar-benar terjadi, maka tujuanmu tercapai. Jun Tianyu berkata dengan dingin. Jun Tianyu adalah pembangkit tenaga listrik rilem surga pencerahan kota kuno yang terkenal opulens. Membunuh keduanya di depannya juga merupakan sesuatu dengan lambayan tangannya. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak sadar ketika dia berkata, Jangan huh. Kalau begitu itu aneh. Wanita mana yang memiliki permusuhan yang sangat besar denganmu, untuk benar-benar ingin membuatmu mati dengan penyesalan yang mendalam bahkan dengan membuang nyawanya sendiri. Alis Jun Tianyu terangkat, dan dia bertanya, En, apa arti kata-katamu? Ye Yuan berkata, Nyonya Jun ditimpakan dengan kutukan mimpi jiwa miring. Kastor mengutuk orang yang mereka cintai menjadi tua dan mati sendirian dengan tidak pernah memasukkan samsara sebagai harganya. Kutukan semacam ini sangat kejam. Selain itu, ini adalah tipikal contoh melukai orang lain tanpa manfaat. Dalam keadaan normal, mereka yang menggunakan keterampilan ini adalah semua wanita yang tidak bisa mendapatkan orang yang mereka cintai, melahirkan kebencian sebagai akibat dari cinta. Jiwa sebagai harga dan juga harus membuat pihak lain tidak mendapatkan cinta sejati. Jun Tianyu terkejut di hatinya ketika dia mendengar itu. Momentum yang memaksakan sebelumnya segera menghilang menjadi sia-sia. Ini, apakah kamu memiliki dasar untuk mengatakan ini? Jun Tianyu bertanya. Ketika penyakit nyonya Jun baru saja mulai, apakah dia mengalami mimpi buruk setiap hari? Biasanya, dia tidak punya makan, tidak punya makan, dan tampaknya tidak mampu membangkitkan semangatnya terhadap apapun. Ye Yuan bertanya. Dengan ini, ekspresi Jun Tianyu tiba-tiba berubah dan dia menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar, memang begitu. Awalnya, Yiru tidak memperhatikan ini. Siapa yang tahu bahwa situasinya menjadi semakin serius. Pada akhirnya, itu benar-benar keluar dari tangan. Itu benar kalau begitu. Setelah skill ini dilemparkan, itu tidak akan menunjukkan efek segera tetapi akan diinkubasi selama sekitar 5-7 tahun. Tapi begitu meletus, itu akan menjadi seperti air banjir dan binatang buas, akan lepas kendali. Dalam setahun, orang yang terkena kutukan akan disiksa oleh jiwa surgawi sampai mati. Jika dugaan saya benar, peristiwa penting seharusnya terjadi pada senior Jun 6 hingga 7 tahun yang lalu, kata Ye Yuan dengan dingin. Jun Tianyu belum berbicara ketika Yu Ming melompat sekaligus. Ah, 7 tahun lalu, bukankah hari senior Jun melakukan pembunuhan, memusnahkan keluarga Tao? Ekspresi Jun Tianyu berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Dia bergumam pelan, ini, ini, tidak mungkin, kan, mungkinkah itu dia? Jun Tianyu memiliki penampilan seperti dia babak belur karena akal sehatnya. Jelas, Ye Yuan memukul semua itu pada sasaran. Hanya saja Ye Yuan agak ragu. Melihat penampilan Jun Tianyu, dia tidak terlihat seperti orang-orang yang berkeliling main pakaian. Mengapa seseorang menggunakan metode semacam ini untuk menghadapinya? Sepertinya legenda itu benar, Yu Ming juga bergumam. Ye Yuan memiliki tatapan bingung dan bertanya, legenda apa? Yu Ming menatap Ye Yuan dalam-dalam, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini hanyalah surgawi. Jelas, seorang seniman bela diri yang baru saja naik dan dia benar-benar mengucapkan lebih dari setengah dari urutan peristiwa seperti dia melihatnya dengan matanya sendiri dengan mendiagnosis denyut nadi. Tapi melihat Ye Yuan bertanya, Yu Ming masih berkata, kota kemewahan kuno awalnya tidak memiliki tiga keluarga aristokrat besar tetapi empat keluarga aristokrat besar. Hubungan Lord Jun dengan keluarga Tao dari empat keluarga aristokrat besar itu tidak buruk. Aku mendengar bahwa nona sulung keluarga Tao sangat jatuh cinta padanya. Hanya saja tidak tahu mengapa, tetapi hubungan Lord Jun dengan keluarga Tao memburuk. Keluarga Tao bahkan menangkap istri tercinta Lord Jun. Cinta, dan dia benar-benar membawa pedang dan membantai jalannya ke keluarga Tao, sangat menebang tiga keluarga alam surga pencerahan surga keluarga Tao. Sejak saat itu, keluarga Tao benar-benar menurun, dan empat keluarga aristokrat besar menjadi tiga keluarga aristokrat yang hebat. Saya mendengar bahwa nona sulung keluarga Tao meninggal mendadak setengah bulan kemudian. Melihatnya sekarang. Pada saat ini, bagaimana mungkin Yu Ming masih meragukan kemampuan Ye Yuan? Misi ini, Jun Tianyu sudah mengiklankannya selama hampir setengah tahun. Tidak kurang dari lima pusat kekuatan leluhur alkimia yang mengambil misi berturut-turut, tetapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Saat Ye Yuan bergerak, dia mendiagnosis seluk-beluk masalah ini dengan jelas. Keterampilan seperti itu hanya membuat orang-orang yang disebut pembangkit tenaga listrik Alchemy Ancestor berkeringat karena malu. Sebaliknya, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti setelah mendengarkan cerita ini. Meskipun Yu Ming tidak tahu detail di dalamnya, beberapa dugaan, publik mungkin sudah tahu sejak lama. Hanya karena dominasi Jun Tianyu, Yu Ming tidak berani mengatakannya secara eksplisit. Sangat jelas, Jun Tianyu membuang Miss Sulung keluarga Tao setelah bermain dengannya. Pada akhirnya, itu bahkan membuat penurunan klan keluarga besar. Itu juga tidak mengherankan bahwa dia ingin menggunakan kutukan yang kejam seperti itu. Tepat pada saat ini, napas panjang terdengar. Jun Tianyu menghela nafas dan berkata, masalahnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya memiliki kasih sayang keluarga terhadap Tao Keqiang dan tidak pernah memiliki pikiran yang tidak pantas sebelumnya. Sembilan tahun yang lalu, dia mengaku kepada saya. Saya menolaknya saat itu juga. Saya takut dia akan berpikiran berlebihan, jadi aku pergi untuk melakukan perjalanan. Juga selama perjalanan itu aku berkenalan dengan Yiru. Sejak pertama kali aku menatapnya, aku jatuh cinta padanya dan bersumpah untuk menghabiskan seluruh hidupku dengan dia. Setelah kami menikah, kami menjadi bosan dengan kehidupan yang berkeliaran dan kembali ke kota kekuasaan kuno untuk menetap. Siapa yang bisa berpikir? Mendengar cerita ini, Ye Yuan segera mengerti dalam hatinya. Ternyata itu adalah cinta yang tak terbalas, akhirnya berkembang menjadi tragedi saling mencintai dan membunuh. Agaknya, itu adalah keluarga Tao yang pergi ke laut. Jika tidak, mereka juga tidak akan benar-benar membuat marah Jun Tianyu, dewa pembunuh ini. Hanya saja Miss Sulung keluarga Tao benar-benar sedikit terlalu disengaja dan tegas. Jun Tianyu tidak suka padanya punya alasan juga. Tuan, aku mohon padamu untuk menyelamatkan Yiru. Selama kamu bisa menyelamatkannya, aku bisa menyetujui persyaratan apapun. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa memberi Yiru kebahagiaan. Siapa yang tahu bahwa apa yang aku berikan padanya adalah semua sakit. Jun Tianyu meneteskan air mata, meraih lengan Ye Yuan saat dia berkata dengan gelisah. Tanpa sadar, Jun Tianyu bahkan menggunakan, Tuan, bentuk alamat ini. Di samping, Yu Ming bingung dari menonton lama. Dia tidak berharap bahwa Jun Tianyu yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata sebenarnya juga memiliki sisi yang lembut dan lemah. Dia juga tidak berpikir bahwa obat Ye Yuan dao sebenarnya sangat luar biasa, untuk benar-benar dapat membiarkan Jun Tianyu yang seperti dewa pembunuh memohon dengan air mata berlinang. Pada saat ini, Yu Ming akhirnya tahu di mana kepercayaan diri Ye Yuan mengatakan kalimat itu kepada Gu Hong sebelumnya terletak. Berpikir sampai di sini, tanpa disadari dia mulai agak samar menantikannya. Sepertinya taruhan ini benar-benar dipertaruhkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, suami dan istri senior Jun sangat mencintai. Bagaimana kamu bisa menyaksikan kalian dipisahkan oleh hidup dan mati? Jun Tianyu gemetar dan berkata, guru benar-benar memiliki jalan. Apapun instruksi yang ada, guru merasa bebas untuk mengatakannya. Bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api, Jun ini juga akan memaksa saya masuk. Huhu, senior Jun terlalu serius. Tapi kutukan mimpi buruk miring jiwa ini memang sedikit merepotkan. Aku benar-benar perlu menyulitkan senior Jun untuk menyiapkan beberapa hal, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Bab 717 Cepat katakan, apa yang perlu kamu persiapkan? Jun Tianyu berkata dengan gelisah. Ye Yuan dengan santai mengeluarkan slip batu giok kosong dan memukir beberapa nama di dalamnya. Menyerahkannya kepada Jun Tianyu, dia berkata, ramuan obat TR6 ini adalah semua item yang diperlukan. Selain itu, saya masih memerlukan semacam obat inti yang disebut bunga air pembersih. Mungkin tidak terlalu mudah untuk menemukan. Bunga air pembersih, benar-benar kebetulan, terakhir kali aku mengundang Tuan Yee dan, dia menggunakan pil obat yang disempurnakan menggunakan bunga pembersih air. Tapi sayangnya, itu tidak memiliki efek pada Yiru sama sekali. Aku akan pergi dan temukan dia dan tanyakan apakah dia masih memiliki bunga-bunga air pembersih di sana atau tidak. Saudaraku ini, aku harus menyusahkanmu untuk melakukan perjalanan ke Menara Kuali Emas dan membantuku membeli ramuan obat ini kembali. Aku akan kembali padamu dua kali lipat. Paru akhir kalimat Jun Tianyu dikatakan Yu Ming. Yu Ming buru-buru berkata, jangan berani, jangan berani. Untuk melayani Tuan Jun, ini kehormatan yang rendah ini. Sebelum hari ini, Yu Ming tidak akan pernah bermimpi bahwa tokoh besar seperti Jun Tianyu benar-benar akan memanggilnya dengan keakraban. Bagi orang yang tidak penting seperti dia, ini adalah kehormatan besar. Dibandingkan dengan ini, apa artinya menjalankan tugas? Yu Ming menerima slip giok dari tangan Ye Yuan dan segera pergi. Tuan Ye, aku akan melakukan perjalanan. Istriku akan merepotkanmu untuk berhati-hati, kata Jun Tianyu. Ye Yuan berkata, senior Jun, silakan saja. Bagus, aku akan menggunakan sedikit waktu ini untuk melakukan serangkaian terapi aku puntur untuk nyonya Jun. Dia terlalu lemah dan perlu memulihkan vitalitas. Jun Tianyu sangat gembira ketika dia mendengar itu dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan. Selesai berbicara, sosok Jun Tianyu melintas, menghilang dari pandangan langsung. Ye Yuan menghela nafas secara emosional dan berkata, niat pedang Jun Tianyu ini berjalan tanpa halangan. Dia mungkin telah menyentuh ambang niat tertinggi sejati. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok yang mengejutkan. Ye Yuan sendiri membudidayakan pedang juga. Dia sangat sensitif terhadap niat pedang. Ketinggian konsep Jun Tianyu, sepertinya jarang baginya untuk memiliki lawan di kota kekuasaan kuno ini. Keluarga Gu, Gu Hong sudah membatalkan misi sejak lama dan kembali ke klan keluarga. Pada saat ini, punggawa tamu keluarga Gu berdiri di depannya saat dia berkata dengan hormat, Steward Gu, sudah diselidiki dengan jelas. Anak nakal yang dibawa Yu Ming dipanggil Ye Yuan, seorang seniman bela diri tingkat rendah yang baru saja naik hari ini. Dia tidak mau pergi ke utara kota untuk menggali biji, jadi dia menggambar 7 hingga 8 misi alkemis di tempat Steward Lu. Gu Hong tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar dan bertanya agak tidak percaya, apa yang kamu katakan. Baru saja naik hari ini, kamu yakin tidak ada kesalahan. Tamu-tamu itu menganggup dan berkata, aku tidak akan salah. Setiap ascender memiliki catatan di kolam kenaikan. Bawahan ini membuat orang pergi dan memeriksa daftar nama para pendakwa hari ini. Di antara mereka ada nama Ye Yuan. Gu Hong tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, aku sedang berpikir mana Tom, Kontol, dan Harry itu. Setelah lama, saya menemukan itu hanya seseorang yang naik hari ini. Hembusan trompet ini hampir meniup sebuah lubang di langit ini. Para punggawa tamu juga tertawa ketika dia mendengar dan berkata, bocah ini memang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Pendakian kota kekuasaan kuno kita, selain penambangan biji itu, tidak pernah ada orang yang selamat 10 hari sebelumnya, Pang ini berani mengambil misi tier 6 tepat ketika dia tiba. Ini hanya mencari kematian. Gu Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika dia berkata, huhu, aku juga tidak tahu ramuan ajaib apa yang dia minum untuk Pang Yu Ming. Untuk benar-benar bahkan ingin membiarkan bocah itu datang dan mengobati penyakit Miss Sulung. Untungnya, orang tua ini pintar. Kalau tidak, kepala keluarga harus terbang marah. Lupakan saja, lupakan saja, biarkan Pang itu pergi dan main-main. Ketika dia diberantas oleh City Lord Manor, lihat bagaimana Yu Ming bahwa Pang itu datang di depan saya dan berlutut memohon. Punggawa tamu baru saja akan pergi tetapi dihentikan oleh Gu Hong lagi. Oh, benar, Pang itu bertemu dengan penolakan di tempatku. Kemana dia pergi? Punggawa tamu menjawab, mereka berdua pergi ke tempat Tuan Jun Tianyu. Setelah itu, Yu Ming pergi ke Menara Kuali Emas. Gu Hong tertegun lagi dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, itu benar-benar orang yang tidak memiliki rasa takut untuk benar-benar berani pergi ke Lord Jun di sana. Awalnya masih berpikir untuk membuat langkah untuk menghadapinya. Melihat sekarang, tidak perlu kita bergerak dan Lord Jun akan mengambil nyawanya. Hanya dalam dua jam, Jun Tianyu membawa bunga air pembersih kembali. Saat dia memasuki rumah, seluruh orang itu seperti disambar petir. Istrinya, Liu Yiru saat ini sedang berbaring di tempat tidur. Wajah aslinya pucat sebenarnya memiliki jejak kemerahan tambahan. Dia sudah tidak sadar selama lebih dari sebulan. Jun Tianyu tidak berpikir bahwa dia hanya pergi untuk sementara ini dan istrinya memiliki kekuatan untuk duduk. Tian, Tianyu. Meskipun dia duduk, Liu Yiru masih sangat lemah. Tetapi pada saat ini, dia berjuang, ingin bangun. Jangan bergerak, Jun Tianyu datang tepat ke samping tempat tidur dengan cepat dan mendukung Liu Yiru. Kamu, bagaimana perasaanmu? Jun Tianyu berkata dengan agak cemas, khawatir dia akan kehilangan dia. T. Masih baik-baik saja, Liu Yiru memaksakan senyum dan berkata. Tapi Ye Yuan di satu sisi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat situasi dan berkata, baiklah, jangan memaksakannya lagi. Dia baru sadar kembali, tubuhnya masih sangat lemah. Tubuhnya masih sangat lemah. Jangan bicara terlalu banyak dengan dia. Hari-hari yang akan datang masih panjang, tidak terburu-buru untuk sementara ini. Wajah tua Jun Tianyu memerah dan dia buru-buru membaringkan Liu Yiru. Kemudian dia berkata kepada Ye Yuan dengan penuh syukur, Terima kasih banyak, Tuan. Huhu, masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih. Tunggu sampai nyonya Jun pulih lalu berterima kasih padaku tidak terlambat. Oh, benar, apakah bunga air pembersih dibawa kembali? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Jun Tianyu buru-buru mengeluarkan bunga air pembersih dari cincin penyimpanannya dan memberikannya pada Ye Yuan, berkata, untungnya, Tuan Yi dan masih memiliki dua batang yang tersisa di sana. Tidak tahu apakah itu cukup atau tidak. Ye Yuan menerima bunga air pembersih dan berkata, kualitasnya sedikit buruk. Tapi itu hampir tidak cukup untuk digunakan. Tak lama, Yu Ming membawa tumpukan besar obat-obatan roh Tiar 6 dan kembali ke rumah Jun Tianyu. Ye Yuan juga tidak berbicara sampah. Menyebarkan bunga air pembersih, ia mulai mendidikan rebusan sup obat. Beberapa saat kemudian, Ye Yuan membawa semangkuk sup obat, datang sebelum Jun Tianyu, dan berkata, nama sup obat ini disebut Soul Cleansing Soup. Ini paling berguna untuk menghilangkan beberapa kutukan yang diarahkan pada jiwa surgawi. Tetapi bahkan yang ini mangkuk tidak cukup dan tidak dapat dihilangkan dengan saksama. Saya sudah membagi semua ramuan obat. Ingatlah untuk membiarkan Nyonya Jun minum tiga kali sehari. Setelah lima hari, dia pasti akan pulih sepenuhnya. Jun Tianyu buru-buru membawa sup pembersih jiwa dan memberi makan Liu Yiru untuk minum sebelum berkata dengan gelisah, Tuan Ye benar-benar abadi. Jun ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku ingin tahu apakah Tuan Ye memiliki kebutuhan. Selama ini Jun bisa mencapainya, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Ye Yuan berkata, Senior Jun tidak harus begitu sopan. Anda mengeluarkan misi, saya menerima misi. Setelah selesai, secara alami akan ada hadiah. Setelah Nyonya Jun benar-benar pulih, Anda dan saya akan menjadi persegi. Ini juga aturan Ye Yuan yang teguh, hanya mengambil biaya konsultasi yang disepakati dan tidak pernah mengambil sedikitpun lebih banyak. Hanya itu untuk Jun Tianyu, apa yang dihitung beberapa ratus poin prestasi saja. Kata-kata Tuan Ye tidak tepat. Untuk bulan Juni ini, bahkan jika aku menggunakan semua asetku untuk menukar hidup Yiru, aku juga tidak akan mengerutkan alisku sama sekali. Poin 500 poin yang sangat kecil tidak mampu mengungkapkan perasaanku tentang syukur. Kata Jun Tianyu. Heh, Senior Jun adalah seseorang yang sangat menghargai sentimen. Tapi aturanku adalah aku juga tidak pernah membayar terlalu mahal untuk biaya konsultasi. Jika Senior Jun merasa berhutang budi, anggap saja itu berkat kebaikanmu. Kalau begitu, kamu membutuhkannya, aku. Saya secara alami akan datang untuk mencari Senior Jun, kata Ye Yuan dengan dingin. Bab 718 banding 718. Apa, kamu mengatakan bahwa Ye Yuan dan Yu Ming keluar dari tempat Lord Jun dengan aman? Gu Hong hampir melompat ketika mendengar berita ini. Ya, kekuatan Lord Jun sangat hebat. Bawahan tidak berani mendekat. Tapi bawahan ini telah bertanya. Seseorang melihat Lord Jun secara pribadi mengirim Ye Yuan ke pintu masuk. Dari nada tamu, seseorang juga bisa merasakan bahwa dia sangat terkejut dengan berita ini juga. Kali ini, Gu Hong akhirnya tidak bisa tenang. Dia mondar-mandir di ruangan itu, tampaknya sangat cemas. Kemana mereka pergi sesudahnya? Gu Hong tiba-tiba berhenti dan bertanya. Unggawa tamu berkata, mereka pergi ke keluarga Sun. Saya sudah mengirim orang untuk mengawasi keluarga Sun. Begitu ada gerakan, kami akan segera menerima berita. Ekspresi Gu Hong berkedip tanpa henti. Jelas, berita ini terlalu tak terduga baginya, membuatnya agak lengah. Mungkinkah Pang yang bernama Ye Yuan ini benar-benar mampu. Tapi dia hanya realm traversing divine. Bagaimana ini mungkin? Gu Hong mengerutkan kening dan berkata. Stewart Gu, apa yang harus kita lakukan untuk langkah kita selanjutnya? Gu Hong memikirkannya dan berkata, awasi keluarga Sun. Ketika mereka keluar, segera memancing informasi. Penyakit keluarga Sun itu juga menyusahkan. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengobati, maka kamu. It. Gu Hong melakukan gerakan mengiris telapak tangan ke bawah, tatapannya mengungkapkan sinar pembunuh. Dia sebenarnya akan membunuh mereka untuk membungkam mulut mereka. Keluarga Sun juga merupakan klan keluarga besar di kota kekuasaan kuno. Tapi itu level yang lebih lemah dibandingkan dengan keluarga Gu. Di depan gerbang keluarga Su, seorang pria parubaya berpakaian bagus mengirim Ye Yuan, White Light, dan trio Yu Ming ke pintu masuk. Penolong, lebih baik tetap tinggal dan makan sederhana. Biarkan matahari ini mengungkapkan perasaan terima kasihku. Pria parubaya berpakaian bagus itu berkata dengan wajah bersyukur. Ye Yuan tersenyum dan berkata, akan ada waktu untuk itu. Lebih baik untuk itu nanti. Ye ini mengambil beberapa misi dan masih harus pergi dan melakukannya satu keluarga dengan satu keluarga. Ini, baiklah. Kalau begitu, matahari ini tidak akan menahan penolong. Meskipun keluarga Sun ku bukan tiga keluarga aristokrat yang hebat, aku masih memiliki kekuatan di kota kekuasaan kuno ini. Jika penolong memiliki kebutuhan, rasakan bebas berbicara pikiranmu dengan bebas. Kata kepala keluarga-keluarga matahari. Dalam hal ini, terima kasih banyak, kepala keluarga Sun. Selesai berbicara, Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di samping, Yu Ming sudah gelombang-begelombang tanpa henti di hatinya sejak lama. Hanya saja di depan kepala keluarga Sun, tidak pantas untuk menunjukkannya. Dia berkeliaran di kota kemewahan kuno ini selama bertahun-tahun dan selalu sangat berhati-hati, takut menyinggung petinggi. Kapan dia seperti hari ini? Bahkan Lord Jun dan kepala keluarga-keluarga Sun, Sun Mao Sheng, yang paling hormat kepadanya, menyapanya dengan sangat akrab. Mengikuti sisi Ye Yuan membuatnya memiliki perasaan berada dalam semangat yang tinggi dan kuat, berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Perasaan semacam ini terlalu mengerikan. Heh, Broter Ye benar-benar seperti dewa. Apapun jenis penyakit yang rumit atau langka, mencapai tangan Broter Ye, mereka semua terselesaikan tanpa kesulitan tambahan. Misi keluarga ini semuanya terkenal di seluruh kota kekuasaan kuno. Tapi tidak ada satu orang pun yang mampu menyelesaikannya. Tetapi begitu Broter Ye mengambil tindakan, semuanya diselesaikan. Saat mereka meninggalkan keluarga matahari, Yu Ming berkata dengan ekspresi bersemangat. Ini disebut mengesankan, ini hanya begitu-begitu saja, apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung es. White Light berkata dengan sangat meremehkan. Yu Ming tidak tahu bahwa cahaya putih tahu Ye Yuan memiliki kemampuan untuk menyeberang alam dan memperbaiki pil obat. Penyakit-penyakit ini sebenarnya tidak perlu terlalu merepotkan. Satu pil obat bisa memperbaikinya. Hanya saja Ye Yuan tidak ingin mengekspos terlalu banyak hal, itu sebabnya dia menggunakan metode yang merepotkan. Ditolak oleh cahaya putih, bukan hanya Yu Ming yang tidak bahagia, dia juga menganggupkan kepalanya berulang kali dan berkata, ya, 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 metode saudara Ye benar-benar tingkat master. Yu Tua, aku, tidak punya cara untuk membayangkan semua. Tanpa sadar, perubahan juga terjadi pada bentuk alamat Yu Ming terhadap Ye Yuan. Jelas, sikapnya terhadap Ye Yuan mengalami transformasi juga. Awalnya, dia secara emosional berinvestasi pada Ye Yuan, dengan pandangan jangka panjang. Tetapi dalam satu hari, dia terkejut bahwa dia tidak perlu menunggu sampai jangka panjang. Baiklah, berhenti bicara tanpa tujuan. Yang berikutnya, pergi ke kam utama penjaga kota kalau begitu, kata Ye Yuan. Ah, kam utama penjaga C City. Saat Yu Ming mendengar, bahkan pidatonya menjadi terbata-bata. Lihat dirimu, mengikuti kakakku, apa yang kamu takutkan? Mungkinkah mereka akan memakanmu? White Light berkata dengan kesal. Eh, kamu ada benarnya, tapi, untuk apa kamu bertele-tele? Kamu mau pergi atau tidak? Pergi, kenapa aku tidak pergi? Yu Ming mengambil keputusan dan berkata, Yu Ming milik penjaga kota dan bahkan dianggap sebagai perwira kecil. Kecuali, dia bergaul lebih baik di kota, itu sebabnya dia bisa pergi dan menjaga kolam kenaikan. Tetapi memasuki kam utama, yang akan dilihatnya hanyalah atasannya. Bagaimana rasa takut yang terakumulasi selama bertahun-tahun semudah itu dihilangkan. Tiga orang datang ke kam utama penjaga kota. Segera, ada seorang prajurit menghentikan ketiganya. Berhenti, untuk apa kamu di sini? Yu Ming buru-buru maju untuk menjelaskan. Kemudian menyerahkan token identitas Ye Yuan sebelum prajurit itu membiarkan mereka lewat. Misi yang diterima Ye Yuan, semuanya ditampilkan dalam token identitas. Solder akan tahu saat dia melihat dan tentu saja tidak akan salah. Prajurit itu baru saja akan memimpin tiga orang di dalam. Tetapi setelah hanya beberapa langkah, mereka bertemu dengan seorang perwira militer setengah bayar. Kenapa kamu membawa orang asing ke kam utama? Tentara itu dengan cepat memberi hormat dan menjelaskan situasinya. Setelah perwira militer setengah bayar mendengar, dia berkata, Oh, seperti itu ya. Bagus sekali, saya akan menemui panglima tertinggi di sana untuk melaporkan penyelesaian tugas. Anda kembali dulu, saya akan membawa mereka. Prajurit itu agak ragu-ragu. Ini. Tenang. Dengan aku di sana, tak seorang pun akan menyulitkanmu, kata perwira militer setengah bayar itu. Ya, Jenderal Song Pan. Setelah tentara pergi, Song Pan memimpin ketiga orang dan berjalan menuju kedalaman kam utama. Saat dia berjalan, Song Pan bertanya Ye Yuan dengan rasa ingin tahu, benar-benar punya nyali. Alam surgawi traversing kecil yang kecil benar-benar berani untuk mengambil misi Lord Head Commander. Masalah lamanya telah ada lebih dari satu dekade. Sampai hari ini, tidak ada seorang pun bisa mengobatinya. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Ye Yuan berkata, tidak ada yang memperlakukannya, secara alami mereka tidak mampu. Karena saya berani datang, saya secara alami memiliki kepastian. Haha, misi Lord Head Commander, aku tahu sedikit. Sepertinya masing-masing datang penuh dengan kepercayaan diri, tetapi pada akhirnya, mereka semua dikejar oleh Lord Head Commander dengan sekumpulan tongkat. Aku takut itu kecilmu tubuh tidak bisa menerima pemukulan. Song Pan berkata sambil tertawa mengejek. Ye Yuan menatapnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Orang ini jelas menemukan masalah. Saat itu, Yu Ming tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, General Song, itu tidak benar. Ini sepertinya bukan jalan menuju Komandan Manor, kan? Kam utama penjaga kota ini, Yu Ming jarang datang. Tapi dia masih sadar akan posisi umum. Melihat jalan semakin terpencil, orang-orang semakin berkurang, dengan kelihayaan Yu Ming, bagaimana mungkin dia masih tidak mendeteksi sesuatu yang salah. Tapi tempat ini sudah sangat menyimpang. Lingkungan sudah tidak memiliki jiwa. Song Pan tiba-tiba berbalik dan berkata dengan senyum dingin, Nak, Jangan salahkan lagu ini karena kejam. Ingin disalahkan? Salahkan bahwa Anda menyinggung orang yang seharusnya tidak Anda miliki. Saya akan mengirim Anda ke jalan sekarang. Ketika kamu pergi ke sana, ingatlah untuk bersikap lebih rendah hati. Ketika kamu tidak memiliki kekuatan, lebih baik jangan terlalu sombong. Pada saat ini, Song Pan sudah mengungkapkan niat membunuh. Ekspresi Yu Ming berubah, dan dia berkata, Jendral Song, apa artinya ini? Huhu, apakah kamu belum mengerti? Ini adalah seseorang yang menyewa seorang pembunuh untuk membunuh orang. Biarkan aku tebak. Eh, apakah itu Gu Hong? Ye Yuan mencibir dan berkata tanpa gugup. Bab 719. Heh, tidak perlu menyelidiki. Apakah kamu pikir aku akan begitu naif? Song Pan tidak mengakuinya secara lisan, tetapi dia terkejut di dalam hatinya. dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak ragu-ragu, langsung mengenai sasaran. Kecuali itu untuk Ye Yuan, itu tidak membutuhkan tebakan sama sekali. Sudah berapa lama sejak dia naik, satu-satunya yang memiliki motif untuk melukainya hanya Gu Hong. Ye Yuan berkata sambil tertawa, tidak mengakui, kan? Tidak masalah, kamu akan mengakuinya sebentar lagi. Masih keras kepala saat menghadapi kematian. Pergilah ke neraka. Song Pan mengertakan giginya dan hendak bergerak untuk membunuh Ye Yuan. Song Pan sebagai seorang jenderal, kekuatannya sudah mencapai boundless realm tahap akhir. Membunuh ketiga orang di depannya ini hanya masalah mengangkat tangan. Tapi tepat pada saat ini, niat pedang yang tak tertandingi kuat langsung menyelimutinya. Tekanan yang hampir merusak itu benar-benar membuat seluruh orangnya tidak dapat menggerakkan otot. Langkah itu belum dilepaskan, dan seluruh orang itu membeku di sana, wajahnya berkerut. Sosok secara bertahap menjadi nyata dari ilusi. Itu tidak lain adalah Jun Tianyu. Ketika Song Pan melihat Jun Tianyu yang penuh dengan niat membunuh, lututnya menjadi lunak, dan dia hampir berlutut. El Lord Jun, ah mengapa kamu ada di sini? Dahi Song Pan berkeringat deras. Sosok seperti dewa yang membunuh di depan matanya, bagaimana dia bisa tersinggung? Bahkan ketika Lord Head Commander melihatnya, dia juga harus sangat sopan. Jun Tianyu berkata dengan dingin, Tuan Ye adalah dermawan saya. Mengapa anda pikir saya datang? Ah, dia, dia. Song Pan melompat ketakutan, bagaimana mungkin anak lelaki di depannya ini menjadi dermawan Jun Tianyu. Huh, apakah kamu akan mengakhiri dirimu sendiri? Atau kamu ingin aku mengirimmu ke jalanmu? Jun Tianyu berkata dengan lugas. Dewa, Tuan Jun, tolong tenangkan amarahmu. Aku, aku tidak tahu bahwa adik kecil ini adalah dermawan Tuan Jun. Song Pan menangis menyesal di dalam hatinya. Mengapa dia memprovokasi sampai dewa ini membunuh tanpa sajak atau alasan? Tapi Jun Tianyu berkata dengan dingin, tidak perlu menjelaskan lagi. Kamu sudah memiliki niat membunuh sekarang. Cukup untuk menghukummu sampai mati. Tuan Jun, ini, ini adalah kam utama penjaga kota. Karena wajah Komandan Luo Fang, lepaskan yang rendahan ini, yang mulia. Kata-kata Jun Tianyu membuat Song Pan seputih kertas, berlutut langsung. Tapi alis Jun Tianyu berkerut dan dia berkata, bertele-tele. Menyelesaikan, Jun Tianyu menunjuk keluar. Niat pedang yang tajam dan tajam menembus jantung Song Pan dan tidak memberinya kesempatan untuk membalas sama sekali. Song Pan masih tidak berani percaya di ranjang kematiannya bahwa Jun Tianyu benar-benar membunuhnya begitu saja. Kedua matanya berangsur-angsur menjadi mati, runtuh dalam genangan darah. Tuan Ye, kamu baik-baik saja. Jun Tianyu bahkan tidak bisa repot-repot melirik Song Pan tetapi berkata kepada Ye Yuan dengan prihatin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Senior Jun datang segera, semua berkat tokenmu. Hanya Senior Jun yang membunuhnya seperti ini tidak akan ada masalah, kan? Ketika kedua orang itu mengucapkan selamat tinggal, Jun Tianyu memberi Ye Yuan kenang-kenangan. Selama Ye Yuan menghancurkan token, Jun Tianyu akan bergegas dengan sangat cepat. Hanya saja Ye Yuan juga tidak berharap untuk benar-benar menggunakannya dengan cepat. Jun Tianyu berkata sambil tersenyum, Jun ini membunuh seseorang, yang berani mengatakan apa-apa. Karena aku di sini, aku akan menemanimu pergi dan bertemu Luofang. Baiklah, aku harus merepotkan Senior Jun, Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata. Jun Tianyu melambaikan tangannya dan berkata, untuk apa Tuan Ye bersikap sopan kepadaku. Jangan terus memanggil Senior Jun. Jika Tuan Ye tidak keberatan, panggil saja aku yang akan dilakukan kakak laki-laki. Ye Yuan berkata sambil tertawa, haha, oke, kakak Jun. En, kakak Jun juga tidak terus memanggil Tuan Ye. Langsung panggil aku Ye Yuan atau adik laki-laki akan melakukannya. Jun Tianyu tertawa keras dan berkata, haha, adik Ye Ye. Tepat pada saat ini, aura yang kuat datang dari arah Komander Manor. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan. Siapa itu, untuk benar-benar berani bertindak liar di kam utama penjaga kota saya? Ye, Jun Tianyu, itu kamu. Luo Fang, bawahanmu ingin membunuh saudaraku. Aku sudah membantumu membersihkan rumahmu, kata Jun Tianyu dengan sombong. Wajah Luo Fang menjadi gelap, dan dia berkata, Jun Tianyu, bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Bahkan jika aku ingin membersihkan rumahku, kapan giliranmu untuk bergerak? Jun Tianyu berkata dengan dingin, membunuhnya berarti aku membunuhnya. Apa yang kamu inginkan? Kamu, Jun Tianyu, jika kamu tidak memberiku akun hari ini, kita berdua belum selesai. Luo Fang memandangi mayat Song Pan, marah sampai dia menghembuskan asap dari ketujuh lubang. Jun Tianyu benar-benar tidak memberikan wajah apapun, membunuh bawahannya sendiri di wilayahnya sendiri. Jika ini menyebar, bagaimana dia, komandan kepala ini, memerintahkan pasukan. Jun Tianyu berkata dengan dingin, jika itu normal, aku tidak akan cenderung mengganggu kamu. Tapi hari ini, aku akan membuat pengecualian dan memberimu akun. Dia memanggil Ye Yuan, penyelamat istriku. Segera, dia akan menjadi dermawan Anda juga. Baru saja, bawahan Anda ini ingin membunuh Ye Yuan. Apakah Anda pikir alasan saya untuk membunuhnya? Sudah cukup atau tidak? Ekspresi Luofang berubah, dan dia berkata, apa? Penyakit istrimu sudah sembuh. Sebagai komandan kepala penjaga kota, Luofang secara alami menyadari penyakit Liu Yiru. Dalam satu tahun terakhir ini, Jun Tianyu telah mencari dokter terkenal untuknya setiap hari, bahkan pergi ke kota-kota lain untuk menemukan ahli alkimia yang kuat. Tetapi tidak ada hasil. Sekarang, penyakit Liu Yiru sebenarnya dirawat oleh seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya. Semua orang di kota kemewahan kuno semua tahu bahwa Jun Tianyu sangat mencintai istrinya. Jika ini alasannya, maka itu bisa dibenarkan. Jun Tianyu tersenyum dan berkata, apakah komandan Luo merasa bahwa saya akan bercanda dengan hal semacam ini? Ye Yuan berencana untuk mengobati penyakit kronis Anda dengan datang ke kam utama hari ini. Siapa yang tahu bahwa bawahan Anda ini sebenarnya ingin membunuh dia? Apa yang salah dengan saya membantu Anda membersihkan rumah tangga Anda? Ekspresi Luofang sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mayat Song Pan sekali lagi. Tapi kali ini, tidak ada simpati sama sekali. Pantas mati. Hanya saja dia masih setengah percaya dan setengah ragu tentang kata-kata Jun Tianyu dan bertanya, ini. Dia, alam traversing surgawi yang sangat kecil, benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Jun Tianyu tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, ekspresimu saat ini persis sama dengan ketika aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Apakah dia memiliki kemampuan atau tidak, apa yang saya katakan tidak masuk hitungan. Coba saja, dan Anda akan tahu. Ini, baiklah, ku mohon. Apa, katamu Song Pan dibunuh oleh Jun Tianyu? Gu Hong khawatir sampai suaranya dan raut wajahnya berubah ketika dia mendengar berita ini. Ya, Song Pan belum mengambil tindakan, dan Jun Tianyu sebenarnya sudah bergegas ke sana. Sepertinya dia memberikan tanda pesan pada Pang itu, kata Punggawa itu. Gu Hong merasa kepalanya hampir meledak. Hanya jenis monster apa Ye Yuan ini. Untuk benar-benar dapat membuat Jun Tianyu, karakter seperti ini, rela maju untuknya. Bagaimana mungkin seorang bocah nakal yang baru saja naik memiliki cara yang menantang surga. Istri Jun Tianyu praktis sudah dihukum mati. Dia benar-benar bisa menghidupkannya kembali. Gu Hong merasa sangat tertekan di hatinya. Hasil ini jelas melebihi harapannya terlalu banyak. Bukan hanya istri Jun Tianyu. Misi keluarga matahari, misi komandan Luofang, dia menyelesaikan semuanya. Intel baru saja datang dari sana, komandan Luofang tidak menyalahkan Ye Yuan, dia mengirimnya dan Jun Tianyu keluar utama berkemah dengan senyum lebar sebagai gantinya. Tiga orang berbicara satu sama lain dengan sangat akrab seperti mereka adalah saudara darah. Petik 2 Petik 2 Gu Hong terdiam. Bab 720 banding 720 Oh, Gu Hong, aku mendengar bahwa seorang alkemis yang sangat tangguh muncul di kota baru-baru ini dan sudah mengobati beberapa penyakit yang tidak ada yang bisa diobati, ya atau tidak. Kepala keluarga-keluarga Gu, kata Gu Changsun. Sudah lima hari sejak Ye Yuan naik. Dalam lima hari ini, Ye Yuan sudah menyelesaikan semua misi yang diambil tanpa gagal satupun. Beberapa misi ini semuanya merupakan penyakit yang sulit dan aneh yang terkenal di kota ini, hampir mustahil untuk menyelesaikan misi. Ye Yuan, alkemis ini yang muncul dengan eksplosif sebenarnya menyelesaikan semua misi satu per satu. Bisa dibayangkan betapa hebatnya keributan yang terjadi di kota opulenskuno. Gu Changsun juga mendengar berita ini hari ini, lalu memanggil Steward Gu Hong untuk segera bertanya tentang situasinya. Saat Gu Hong mendengar, jantungnya tanpa sadar berdebar, berpikir untuk dirinya sendiri, itu memang masih datang. Ah, di sana, di sana, ada hal seperti itu. Yang rendahan ini tidak keluar selama dua hari ini dan benar-benar tidak memiliki petunjuk bahwa hal besar seperti itu terjadi di kota. Tapi saya rasa ini semua rumor, kan? Tidak apa-apa jika mengobati satu, tetapi memperlakukan sejumlah besar agak terlalu berlebihan, kan? Saya rasa itu adalah alkemis yang menyombongkan diri untuk menarik perhatian. Gu Hong menunjukkan akalnya. Pada saat ini, Gu Hong hanya bisa menyeretnya keluar selama dia bisa. Tetapi Gu Changsun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar tidak seperti itu. Hari ini, ketika saya pergi ke City Lord Manor untuk bertemu dengan City Lord, yang mulia, saya kebetulan bertemu Luo Fang. Dia memberitahu saya secara pribadi bahwa penyakit kronis yang dideritanya selama lebih dari satu dekade dirawat oleh alkemis itu. Dengan karakter Luo Fang, jika pihak lain tidak memiliki keterampilan asli, dia tidak akan memuji tanpa henti seperti itu. Gu Hong pahit di dalam hatinya. Tetapi karena Gu Changsun sudah mengatakan sampai seperti ini, dia hanya bisa menindak lanjuti, seperti itu ya. Karena bahkan komandan Luo mengatakannya, maka mungkin tidak akan salah. Aku bertanya-tanya siapa itu, untuk benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Gu Changsun berkata, ku dengar bahwa bahkan seorang pemuda yang baru saja naik beberapa hari, dipanggil, Eh, Ye Yuan. Gu Hong, kamu pergi dan temukan Ye Yuan itu. Terlepas dari berapa harga yang harus kamu bayar, kamu harus mengundangnya. Mungkin, dia benar-benar dapat mengobati penyakit Suan Air. Gu Hong secara alami seratus kali tidak mau di dalam hatinya. Hanya saja kata-kata Gu Changsun, bagaimana mungkin dia berani menentang. Dia hanya bisa mengakui sekaligus, ya, kepala keluarga. Keluar dari Gu Changsun di sana, Gu Hong cemas seperti semut di wajan panas. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada akhirnya, dia sebenarnya benar-benar harus pergi dan memohon pada Ye Yuan. Percakapan hari itu masih jelas dalam benaknya. Pada saat itu, dia sangat mencemoh Ye Yuan. Tapi beberapa hari berlalu, Ye Yuan sebenarnya langsung menjadi tamu terhormat di antara eselon atas kota. Sekarang, bahkan kepala keluarga benar-benar mendengar reputasinya sebelumnya. Terpaksa pergi, dia, Gu Hong, tidak bisa menelan penghinaan ini. Jika dia tidak pergi, dia tidak bisa memberikan akun di pihak kepala keluarga di sini juga. Untuk sesaat, Gu Hong jatuh ke dalam dilema. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika dia membuang wajah tua ini, akankah Ye Yuan memberinya wajah ini? Dia tidak meninggalkan kelonggaran sama sekali pada hari itu dan sudah sangat menyinggung Ye Yuan. Sekarang, akan memohon padanya sekali lagi, bukankah itu menjangkau wajahnya untuk dipukul orang? Gu Hong merasa bahwa dia telah dianiaya. Siapa yang bisa mengira bahwa bocah realm Traversing Divine benar-benar memiliki kekuatan misterius? Jika itu orang lain, mereka tidak akan memberikan Ye Yuan sikap baik pada hari itu juga, kan? Memikirkannya, Gu Hong akhirnya menginjak kakinya dan keluar dari gerbang keluarga Gu. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, Gu Hong harus mengundang Ye Yuan hari ini. Kalau tidak, jika masalah ini diketahui kepala keluarga, dia pasti sudah mati. Waktu lima hari, Ye Yuan melakukan misi dan memperoleh total 3.000 poin prestasi. 3.000 poin prestasi ini dikurangi 20% oleh City Lord Manor, menyisakan 2.400 poin prestasi. Ye Yuan memberikan lebih dari setengah poin prestasi ke White Light dan menghabiskan 500 poin prestasi lainnya untuk membeli tempat tinggal di kota, tetapi hanya tersisa dengan 700 poin prestasi. Poin prestasi ini sangat sulit untuk didapatkan. Butuh banyak masalah dan berlari selama lima hari dan sebenarnya hanya mendapatkan 700 poin prestasi. Ingin mendapatkan kebebasan benar-benar bukan hal yang mudah. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Di sampingnya, Jun Tianyu tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Adik Ye, jika kata-katamu ini didengar oleh para pendaki lainnya, mereka mungkin akan memuntahkan darah karena marah. 700 poin pahala ini, mereka harus menggunakan satu untuk dua tahun sebelum mereka bisa menyatukannya. Dan Anda, hanya menggunakan lima hari. Kakak Ye pasti bercanda. Kakak Mu Jun mengintai di kota kekuasaan kuno selama hampir 100 tahun, dan seluruh asetnya juga hanya beberapa ratus ribu poin prestasi juga. Pada tingkat ini Anda mendapatkan poin prestasi, dalam beberapa tahun, Anda akan dapat melampaui dia. Liu Yiru menutup mulutnya dan tertawa. Itu benar, Brother Ye, berhenti membual di depan saya. Aset Lord Jun berlimpah, tetapi saya, orang miskin semacam ini, hanya memiliki beberapa ribu poin prestasi. Yu Ming ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata saat dia berkata. Yu Ming memiliki lingkaran kenalan yang luas di kota kekuasaan kuno. Itu perlu menghabiskan sejumlah besar poin prestasi. Jadi selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki banyak poin jasa sama sekali. Ye Yuan hanya menggunakan waktu lima hari dan poin prestasi yang diperoleh sudah hampir sama dengannya. Ini memang merupakan pukulan telak. Liu Yiru sudah pulih sepenuhnya dalam dua hari ini. Jun Tianyu membawanya untuk menyampaikan terima kasih kepada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, 100 ribu poin jasa sebelum seseorang dapat menukar kebebasan. Persyaratan ini juga benar-benar sedikit sakit. Seniman bela diri yang naik pada dasarnya harus membuang 60 hingga 70 tahun di sini. Jun Tianyu berkata, itu harus melihat kekuatan dan potensi yang masih ada. Beberapa pendaki, begitu mereka beradaptasi dengan alam surgawi, peningkatan mereka akan sangat cepat, hanya menggunakan waktu beberapa tahun dan mereka akan memiliki kemampuan untuk pergi mengambil misi kira-kira sekitar 10 tahun, mereka akan dapat menukar kebebasan mereka. Adapun orang-orang tanpa potensi, memberi mereka 100 tahun, dan mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan 10 ribu poin juga. Ye Yuan mengangguk, itu memang alasan ini. Boleh aku bertanya, apakah ini tempat kediaman Tuan Ye? Beberapa orang saat ini mengobrol dengan gembira ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar pintu. Ketika Ye Yuan mendengar suara ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata kepada Yu Ming, Kakak Yu, penghinaan ini, aku akan membiarkanmu melampiaskannya kalau begitu. Setiap kali Anda puas, kami akan berbicara lagi dengannya. Yu Ming tidak bisa menahan sedikit kedinginan ketika dia mendengar itu dan menatap Ye Yuan dengan penuh syukur. Dia tahu bahwa ini adalah Ye Yuan yang memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali wajah secara pribadi. Kata-kata Gu Hong pada hari itu sangat melukai harga diri Yu Ming dan juga benar-benar membuatnya sadar. Beberapa tahun ini, Yu Ming selalu beroperasi dengan hati-hati di Ancient Opulence City dan juga sedikit demi sedikit membangun ketenaran. Tapi sampai hari itu, maka hanya Yu Ming yang mengerti itu ternyata, dia masih karakter kecil. Tidak ada yang menganggapnya tinggi sama sekali. Tidak peduli berapa banyak hal yang kamu tahu, tanpa kekuatan, kamu tidak akan pernah mendapatkan respek dari orang lain. Beberapa hari ini, dia mengikuti sisi Ye Yuan dan melihat Ye Yuan diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh petinggi yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Dia bahkan melihat Jun Tianyu membunuh Song Pan dalam sekejap. Hanya ketika kekuatan seseorang benar-benar kuat, seseorang bisa mendapatkan rasa hormat yang tulus. Bahkan jika dia hanya seorang yang tidak punya uang sepeser pun, diikuti oleh sisi Ye Yuan, dia juga mendapatkan banyak respek. Kaka Ye, terima kasih banyak. Yu Ming berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.